Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Tendi Supriyadna Bersama Bisa Tamanah Bisa Tamanah di Tantung Awal Nadiya Susi Jika tentunya kita bersinergi untuk membantu anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sore Fadil Selamat sore Fadil Selamat sore Fadil Bulan Suki yang terbaik berkat Saya berserka rekan-rekan dari Biasa Bisa Tamanah Terima kasih kepada Pak Alman yang sudah memberikan hasilitas kita untuk podcast bareng-bareng Selamat ulangi bareng-bareng Saya bawa teman saya Nunga Hijab Di bagian logistik di Biasa Tamanah Gue yang tergembang di dalam bantuan-bantuan Dan tergembang di umat tentunya dan masyarakat Gue yang selalu bergerak Disini pun ada mantan anak asuk Saya ikmal Ikmal Ini Ijjal, ini ikmal Jadi saya sebut mantan itu yang dulunya anak asuk Sekarang dia Sekarang dia Bersambang jadi Oh, yang nanti untuk adik-adik Luar biasa Dari Berapa lama berarti di Biasa ini ya Saya ikmal Ini Ijjal Saya 68 tahun 8 tahun Di Ijjal Sejak usia berapa Tahun itu ya Sejak Kelas 5 SD Oh, dari kelas 5 SD Sebelum meneruskan pertanyaan kepada Mas Ijjal Saya ini bertanya Ini tentang Ijjal Amanah Tentunya Masyarakat sudah mengetahui Keberadaan Ijjal Amanah ini Bukan biasa Sangat besar Sekali ya Jangan terbagi program-programnya Tentunya Bantuan-bantuan Dari Para donatur Lebih jauh Tentang Apa ya Tentunya Bukannya Biayasan Ijjal Amanah Dipak Sebetulnya Susah Dibatkan Karena Setiap Kesenangan itu Pasti ada Kesukaan Kesukaan Juga pasti ada Laku Dibatkan Jadi Dalam hidup Apalagi Bekerja Untuk Anak-anak Yating Dan wapak Tentunya Memang Ada Untuk Kalau Waktunya Kita Susah Ada Waktunya Apalagi Di era Apalagi Ini kan Yang sudah Kompleks Kita semua Merasakan Betapa Sulitnya Mencari Sebuah Penghidupan Mencari Sebuah Apa Untuk Penghidupannya Sulit Tidak seperti Hari-hari Sebelum Mencari Dan Disitu Kita Berpacu Kita Bahu-membahu Terutama Dengan Pemak-teman Biais Bagaimana Caranya Kita Untuk Dapat Bermanfaat Dan Bisa Membantu Saudara-saudara Kita Yang kurang Membutuhkan Atau Yang Saudara-saudara Kita Yang Nasibnya Tidak Sama Saudara-saudara Memang Supannya Kita Bisa Menolong Orang Dukanya Dibalik Itu Kita Sebenarnya Lu Bisa Menolong Secara Maksimal Hanya Dari Untuk Para Donasi Kita Bisa Menyampaikan Aspirasi Mereka Melalui Penyaturan Kamping Itu Sang Berarti Sekali Anah Yatim Sendiri Mempunyai Apa Yang Lebih Beda Anak Anak Seperti Mereka Itu Anak Anak Yang Tidak Sama Seperti Anak Mereka Memang Butuh Kasih Sayang Butuh Uluran Tangan Butuh Pembinaan Butuh Pengajaran Dan Sebagainya Maka Dari Itu Kemistri Dengan Anak Asmi Itu Pas Bila Dengan Anak Anak Yatim Dan Bila 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 Mereka Itu Mempunyai Karakter Yang Berbeda Dari Ibu Oke Saya Bertanya Sekarang Mas Iqbal Mas Iqbal Sebagai Anak Yatim Juga Mas Iqbal Alhamdulillah Bisa Tentu Banyak Berbagai Klosokan Teman Temannya Pengurus Pengurus Saya Alhamdulillah Diterima Bersyukur Bisa Berselamatkannya Secara Lain-lain Hanya Dari Pendidikan Sampai Pekerjaan Juga Bisa Bisa Apa Jadi Pas Mereka Sudah Hulus Daripada Belajar Di Pas Bukit Satu Mereka Ada Masa Masa Bakti Selama Satu Tahun Satu Wajibkan Masa Bakti Selama Satu Tahun Setelah Itu Mereka Menentukan Nasib Nasib Apakah Mengerti Adik Adik Menentukan Nasib Itu Sudah Jadi Keluar Keluar Mereka Gapai Cita-cita Dengan Apa Yang Sudah Kita Berkali Para Pengurus Sambal Gia Sambal Berkali Berkali Kita Harapkan Berkali Berkembang Dengan Potensi Masyik Untuk Paypal Sendiri Pesan-pesan Untuk Masyarakat Yang Mungkin Karena Ragu Tapi Ini Memberikan Kesaksian Saya Sudah Dijimisan Sudah Mendapatkan Apa Ya Perlakukan Baik Ini Menjadi Pemukti Ya Terima kasih Silahkan Ayo 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 Semakan Kesen Pesannya Pesan dari saya Buat masyarakat Ini Setunya Ikut Garam Membantu Ya Tidak Usah Ragu Untuk Bansu Atau Bersiap Donasi Untuk Menatur Karena Insya Allah Apa yang mereka berikan Itu Semuanya Tersalutan Tersalutan Ijal Bagian Apa Bagian Ini Membangun bersama Jadi Ada Kebersamaan Jadi Lebih Tegaknya Itu Kebersamaan Dengan Tim Lalu Dilapana Dipakai apa Jadi Kalau Suka dukanya Ya Kalau diceritain Maka Mungkin Koko Sehan Gitu Asrama Satu Dengan Asrama Yang lain Yaitu Singkron Dalam Hal Makanannya Gitu Kan Sehatan Gitu Karena Enggak Setia Apa Asrama Itu Mendapatkan Bantuan Yang Sama Terkadang Di Asrama Satu Ada Yang Situ Gantemnya Kalau Di Asrama Yang Lainnya Gendepat B Gendepat Gimana Caranya Si Logistik Ini Muter Gitu Asrama A Itu Kebagian Asrama B Juga Kebagian Jadi Yang Mengatur Itu Kan Ya Asam Lownya Jadi Bagi Yang Kalau Mau Banyak Banyak Apa Namanya Pembagiannya Di Setelah Tim Medinja Ini He 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 jatuh alhamdulillah kan itu pertama ya merasa terbantu kedua ya berkat kepercayaan kepada kami Alhamdulillah sampai saat ini kebutuhan salah satunya di sekolah kita masih tercukupi gitu kan enggak terlalu kurang lama cukup lah besokan ini sampai saat ini cukup masih kategorinya cukup ya mungkin ada tambahan dari di era Romando ini mungkin tentunya era dimana bulannya orang-orang untuk berbuat kebaikan saya mengajak kepada seluruh masyarakat Bandung dan khususnya seluruh masyarakat Indonesia bagi para donatum yang ingin berbagi untuk mendapatkan buah daripada kebaikan mari kita bersama mizan amanah untuk dapat menyalurkan berbagai kebaikan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung atau kurang mampu mari kita membahuk dan menandang mizan amanah kita diberikan akses untuk memberikan penyaluran yang tepat pada sasaran Oke terima kasih Pak Adi, Pak Injil dan Pak Iqbal atas kunjungannya di Tantor Kami semoga dengan penyampaian-penyampaian mas-mas ini menjadi motivasi bagi kita semua selalu dan mau berbagi wujudnya kebaikan anak-anak yang berhubung 5 tahun di Tantor Kami semoga dengan seluruh masyarakat salah satunya mizan amanah oke oke, sampai ke semua lagi hari lain kesempatan semoga kita semua sehat selalu amin Fisi kami adalah menjadi lembaga amanah umat terdepan di tingkat nasional dan membentuk generasi yang bermanfaat Misi kami memperluas jaringan dan memberikan pelayanan prima bagi pemangku kepentingan mengelola amanah umat secara profesional dan sesuai syariat sehingga lebih berdaya guna mendidik dan mengembangkan potensi anak yatim dan kaum duafa untuk menjadi muslim yang hakiki terima kasih terima kasih terima kasih